KANTOR MAL PELAYANAN PUBLIK PEKAN BARU Kantor Mal Pelayanan Publik Pekan Baru atau MPP Pekan Baru terbakar Minggu, 5 Maret 2023, pagi. Api melahap lantai 3 gedung pelayanan ini. Bagian demi bagian MPP habis dilahap si jago merah. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran kantor pelayanan tersebut. MPP yang dibangun di ex-kantor Wali Kota Pekan Baru Jalan Jenderal Sudirman ini diresmikan 6 Maret 2019 lalu oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Syafruddin. Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, Kota Pekan Baru. Hingga saat ini lebih dari 30 instansi turut memberikan pelayanan di MPP, baik instansi pemerintah, swasta dan perbankan serta instasi vertikal lainnya. MPP hadir di Kota Pekan Baru untuk memermudah masyarakat dalam melakukan beragam jenis urusan perizinan dan administrasi kependudukan, hingga pembayaran berbagai jenis pajak dan transaksi. Apa diantaranya seperti Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, PDAM, BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan, Bapenda Kota dan Provinsi, Imigrasi, BRI, BRK, BNI, Samsat, Bisduk Capil, Jasar Harja, Ikatan Arsitek Indonesia, LPSC Pekan Baru, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbau, Kantor Pos, Kementerian Agama dan Taspen serta beberapa instansi lainnya. MPP dengan luas ruangan sekitar 4.000 meter persegi itu melayani sebanyak 191 layanan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.